Kembali di My Channel 27, kali ini saya akan membagikan resep olahan tempe yang beda dari biasanya Langkah pertama, disini sudah saya siapkan tempenya setengah papan, saya potong kecil-kecil Kemudian wortelnya 1 buah, kita potong seperti ini ya Selanjutnya, untuk bahan yang sudah saya potong-potong, disini ada cabai merah besarnya 1 buah Kemudian daun seledrinya 1 batang, dan daun bawangnya 1 batang Untuk bumbu yang dihaluskan, disini saya gunakan bawang putihnya 3 siung, dan bawang merahnya 3 siung Garamnya kita pakai 1,4 sendok teh Lada bubuknya 1,4 sendok teh, dan kaldu rasa ayamnya setengah sendok makan Selanjutnya, tepung berasnya kita gunakan 3 sendok makan Langkah pertama, kita haluskan bumbunya terlebih dahulu, dan garamnya langsung kita tuangkan di atas cobek seperti ini ya Setelah bumbunya halus, kita sisihkan, dan ulekannya ini kita buat untuk mengulek tempe Dan tempenya tadi saya pindah ke baskom yang ukurannya agak lebih besar ya teman-teman, seperti ini Selanjutnya, kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan Kemudian bahan-bahan yang lain, seperti irisan dari seledri, daun bawang, cabai merah besar, kemudian wortel yang sudah kita iris-iris Kemudian tepung berasnya 3 sendok makan Serta bumbu-bumbu, seperti kaldu rasa ayam, dan juga lada bubuk Terakhir, saya tambahkan air, kurang lebih sekitar 60 ml saja ya teman-teman Berhubung kita tidak pakai telur di sini Tapi kalau yang mau pakai telur, untuk airnya bisa di-skip saja Setelah semua bahan masuk, kemudian kita campur sampai merata, dan kita bentuk seperti ini Jadi adonannya tadi kita kepal-kepal, kemudian kita pipihkan di telapak tangan dengan bentuk bulatan seperti itu ya teman-teman Selanjutnya, kita panaskan minyak, kemudian kita goreng sampai pinggirannya nanti menguning, baru kemudian kita balik ya Saya sarankan menggorengnya menggunakan api yang sedang cenderung agak kecil saja Dan jangan sering dibolak-balik, agar tidak hancur Kemudian kita tunggu sampai benar-benar mateng, warnanya kuning keemasan, baru kemudian kita angkat dan tiriskan Olahan tempe hari ini sudah siap dihidangkan, ini rasanya sangat enak, rasanya itu gurih Dan bagi yang suka pedas bisa ditambahkan cabai rawit ya Silahkan teman-teman mencobanya di rumah, dan sampai jumpa di video selanjutnya